Tuju ke topik berikutnya terkait dengan prokes protokol kesehatan guna menekan laju COVID-19. Jajalan Polresta Banyuwangi menggelar aksi teatrikal kampanye prokes protokol kesehatan di pintu masuk pelabuhan Katapang Banyuwangi, Jawa Timur. Uniknya, di sana petugas menggunakan beragam perlengkapan, mulai kostum pocong hingga keranda mayat. Aksi kampanye protokol kesehatan digelar anggota Polresta Banyuwangi, Jawa Timur di depan pintu masuk pelabuhan ASDP Katapang. Dalam gelaran teatrikal sabtu siang itu, petugas menggunakan beragam kostum dan perlengkapan, mulai dari pakaian hasmat, karakter pocong, keranda mayat hingga simbol virus corona. Tujuan aksi ini untuk mengingatkan warga, khususnya para perantau yang akan menyeberang melalui pelabuhan Katapang bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Angka kematian yang disebabkan COVID-19 juga masih tinggi. Selain teatrikal, petugas juga membagikan masker kepada warga dan penumpang bus. Selain itu, penempelan stiker bebas COVID-19 juga dilakukan di mobil warga yang akan menyeberang menuju Pulau Bali. Ini juga menunjukkan keserusiaan, keserusiaan dari kita dari Sabtu 2019 ya, Polresta Banyuwangi di mana di dalam mendorong laju daripada penjagaan COVID-19 sehingga masyarakat berupa istilah yang Banyuwangi tidak terkena daripada COVID-19 dan semua sehat. Hingga Sabtu sore, terdapat 6.394 orang terkonfirmasi positif di Banyuwangi dengan angka kematian mencapai 659 orang. Melalui kampanye ini diharapkan masyarakat sadar untuk patuhi protokol kesehatan. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ini kan tidak mudah Ustaz ya, panas-panasan dibungkus badannya untuk memberikan pesan atau kampanye protokol kesehatan yang baik. Asal tidak dilakukan malam hari sebutnya Ustaz ya. Ustaz ini kan banyak dilakukan memang untuk kita menyampaikan informasi, pengetahuan kepada orang lain terutama soal protokol kesehatan kalau pandemi ini. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah pada zaman ulama terdahulu ada yang menggunakan cara unik ini Ustaz? Kan yang terkena adalah Abu Nawas. Apakah ada contoh-contoh lain Ustaz? Ya, saya kira ini cara-cara kreatif ya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan ya. Di mana kita ini tidak boleh kendor lah sekarang ini ancaman COVID itu masih nyata ada di sekeliling kita ya. Dan kalau menggunakan cara-cara konvensional mungkin orang jenuh sudah ya. Peringatan untuk menaati protokol kesehatan melalui iklan-iklan layatan masyarakat yang konvensional itu orang jenuh ya. Wajar kalau kemudian muncul cara-cara kreatif semacam ini ya. Dan saya kira ini hanya soal cara dan metode ya. Prinsipnya bagaimana pesan itu bisa sampai kepada masyarakat ya. Kalau kita lihat dulu cara orang menyampaikan pesan kebaikan itu juga macam-macam ya. Kalau tadi ditanyakan Mas Jemi itu adakah dulu ulama-ulama yang menggunakan cara-cara unik dalam dakwahnya? Banyak sekali itu. Bahkan ada satu buku ditulis oleh Imam An-Naisaburi. Saya ingat itu judulnya itu kalau tidak salah Majanin al-Oqala. Oqala al-Majanin ya. Jadi orang-orang gila yang berakal. Gimana itu? Orang-orang gila yang berakal gitu. Maksudnya itu adalah dia itu kelakuannya itu seperti orang gila gitu. Aneh-aneh gitu ya. Bahkan kadang-kadang mengundang tawa gitu ya. Lucu. Tetapi pesan-pesan yang disampaikannya itu bagus sekali gitu ya. Tadi Mas Jemi itu menyebut ada seorang yang bernama Abu Nawas ya. Itu ada pada masa itu juga. Itu pada masa Khalifah Harun al-Rashid lalu kemudian Al-Ma'mun. Itu ada seorang yang bernama Bahlul ya. Bahlul al-Kufi. Dia penduduk Kufah di Irak itu. Namanya Bahlul. Dan nama Bahlul kalau sekarang ini kan masih lekat ya dalam benak orang. Bahlul ente misalnya. Bahlul itu orang yang apa ya. Yang kalau sampai sekarang itu kan bodoh gitu ya. Bodoh padahal itu dulu Bahlul itu adalah seorang ulama yang sangat cerdas gitu ya. Hanya memang kelakuannya itu kegila-gilaan gitu ya. Tapi jadi kemudian menarik gitu. Sering diundang oleh Khalifah pada masa itu untuk didengar diminta dengar nasihat-nasihatnya gitu ya. Dan dia dengan keunikannya menyampaikannya itu dengan gaya yang lucu, yang aneh gitu ya. Tidak seperti kebiasaan orang. Itu ada namanya Bahlul di Kufah itu ya. Kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke Baghdad itu ada makamnya itu ya. Makam Bahlul itu. Kalau di tanah air apakah ada sejarah yang sama Ustaz? Salah satu alim ulama yang memiliki cara unik dalam berdakwa. Ya itu macam-macam ya. Kalau kita lihat dulu para ulama wali Songo ya. Itu kan mereka berdakwahnya itu kan menyesuaikan dengan tradisi masyarakat ya. Dengan gamelan, dengan adat budaya Jawa ya. Sehingga kemudian dakwahnya itu bisa diterima ya. Ada juga orang-orang yang dalam tradisi sufi itu disebut majudhub ya. Majudhub itu seperti orang dikendalikan gitu ya. Yang orang mungkin mengenalnya itu seperti wali. Yang kelakuannya aneh-aneh ya. Tapi omongannya dan lain sebagainya sering menjadi kenyataan gitu ya. Karena dia melakukan itu bukan atas kehendaknya. Dia seperti dikendalikan gitu ya. Seperti ditarik dia itu. Ada yang mengendalikannya. Nah dalam pandangan kita itu aneh gitu ya. Tetapi dia mendapatkan bisikan, mendapatkan inspirasi. Ada yang menggerakkan gitu. Itu ada yang begitu ya. Baik. Yang penting pesannya yang bisa kita petik begitu. Dan itu adalah cara agar dapat mudah kita serap. Jadi ambillah kata hikmah itu dari manapun sumbernya ya. Walaupun dari orang gila. Iya betul. Kata hikmah. Jadi ambillah. N利ap.